Allah jadikan Mekah Pusat Hidayah Pusat Hidayah Mekah Allah kirimkan Nabi kita Muhammad SAW Hadimah SWT Yang tadinya Kaabah menjadi pusat Hidayah Tapi kurun waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad cukup lama Hampir lima setahun Mekah usaha Hidayah pun tidak ada lagi Sehingga apa yang terjadi Timbullah kemusyrikan Bahkan kemusyrikan yang paling dahsyat di kota Mekah Tidak ada Rumah ibadah yang ditempati oleh 360 berhala kecuali di Kaabah Berani-berani betul orang kafir Menetapkan berhala di depan Alasan mereka supaya kami sampai kepada Allah Ini satu bukti Kata masyarakat kita Jangankan diserambi Mekah Waktu kami di Aceh dulu Maaf kawan-kawan Aceh Orang Aceh yang awam-awam bukan karkul Tidak mungkin kami orang Aceh Jadi siri Dan Aceh tidak mungkin Ini serambi Mekah Saya bilang Jangankan diserambi Mekah Mekahnya sendiri Di tempat adanya Kaabah pusat hidayah Ketika usaha hidayah ditinggalkan Nabi pun cakap Maka jadi sumber kemusyrikan Jadi sumber kemusyrikan Sekarang Allah ingin mengembalikan Kaabah jadi sumber hidayah Dikirim Nabi kita Muhammad Mulai bergerak Satu rumah Mulai ada yang beriman Tapi begitu berat untuk da'wah Di tempat yang paling musyrik Kemusyrikan Berat betul-betul Tapi Allah ingin menjelaskan kepada umat Di tempat yang paling gawat saja kemusyrikan Kalau kamu mulai usaha hidayah Nanti tempat akan berubah Apalagi tempat yang kemusyrikan sedikit Cuma ada kubur satu Yang di jemba Ini 360 Nabi mulai Mulai masyarakat Islam Satu, dua Tapi berat Menghadapi kemusyrikan yang begitu besar 13 tahun berkorban serah Akhirnya apa hidayah Belum lagi tersebar Allah kacakan oleh Muhammad SAW Mengalah Kau pindah sekarang ke Kemadinah Pindah kemana? Kemadinah Kenapa Nabi pindah ke Madinah Pak? Untuk buat usaha hidayah Untuk buat usaha Hidayah Hari Karena hidayah Tentu dikatakan ada usaha Tapi karena usaha hidayah Terlalu di Mekah Dilarang tinggalkan Tapi bahasanya hati-hati Jangan dikatakan bahasa Nabi meninggalkan Mekah Nabi Menujjilah ke Madinah Hijjilah ke Madinah Untuk membawa ini kerja dawah Allah jelaskan Di tempat yang ada Di sumber Di Mekah Sumber hidayah Sumber keberkahan Kalau kerja dawah Ditinggalkan menjadi sumber kemusyrikan Dan hidayah pun hilang Berkelahian satu sama lain Keberkahan pun hilang Tauran Anak bayi dibunuh dengan enaknya Maka Nabi SAW pergi ke Madinah Untuk apa lagi ke Madinah? Mungkin kalau suara Abu Jahal Abu Lahab Oh Gawat Muhammad sekarang sudah meninggalkan Mekah Menjawabkan umat dari Kaabah Kalau kata-kata gitu Tersebar Jerman apa? Rasulullah sudah meninggalkan Mekah Meninggalkan Kaabah Benar gak bahasa kayak gitu? Jangan Itu bahasa Abu Jahal Abu Lahab Coba lihat Muhammad itu Meninggalkan Mekah Negeri yang ada berkata Kaabah tinggalkan Nabi ingin menjelaskan pada umat Bahwasannya yang penting itu kerja Kerja hidayah Tempatnya penting Tapi kalau kerja hidayah terhenti Tinggalkan itu Mekah Pergi ke Untuk mengawal ini kerja Untuk mengawal ini Kerja Bisa dipaham Perginya kemana? Tempat yang juga Wawah penyakit banyak Madinah Negerinya begitu Enggak begitu subur Korma belum banyak bawahnya Setiap orang masuk Namanya Yasrib Tempat hinaan Setiap orang yang masuk Madinah Dipastikan langsung demam Maka sahabat-sahabat nabi Yang masuk Madinah Langsung demam Kecuali Rasulullah yang gak sakit Yang lain semua demam Maka sahabat nabi ingin Kembali lagi ke Mekah Nabi targit Siapa yang sabar Menghadapi wabah penyakit Yang ada di Madinah Aku akan memberikan syafat Hari kiamat nanti Di targit jangan pulang Ke Mekah lagi Hari masyarakat Allah ingin tunjukkan Kepada manusia Hijrahnya bukan ke Polestin Negeri yang subur Tapi ke tempat yang Negeri yang wabah penyakit banyak Allah ingin melihatkan Apa yang Allah perlihatkan Di Kaabah tadi Ha Juga akan wujud di Madinah Harimah Allah Pergi ke tempat Bawa ini kerja Jadi untuk menyelamatkan kerja Tinggalkan Mekah Dan orang yang berhijrah Diberikan pahala yang besar oleh Allah Waman yuhajir Bisa bila jir Bila jir Bila merawaman Kasih Kalau kamu hijrah Diberi Allah ini Meninggalkan Diberi Mekah Untuk menyelamatkan agama Nanti akan mendapatkan Diberi Mekah Tempat hijrah yang banyak Wasatah Dan kelapangan Dan kalau mati Langsung mati syair Tapi orang yang sayang Dengan Mekah Wah bagaimana Sayang Mekah Ada Kaabah nih Jangan kita tinggalkan Bertahan disini Allah marah Kalau mereka Allah marah sama Kenapa kamu Kami lemah ya Allah Kenapa kamu Gak hijrah Bumi Allah luas Jadi orang yang ingin Bertahan di tempat Di Mekah Yang ada Kaabah Tapi gak buat kerja Allah marah Bisa dibaham kan Jadi jangan tak asuk Kepada tempat Pokoknya saya di kebun jeruk terus Tapi gak keluar-keluar Gak buat jauh lah Mungkin ngepel masak Jelasan hizmat Bagus Tapi buat kerja Yang penting buat Berangkat Berkat Nabi hijrah ke Madinah Mulai kerja dakwah Makalah tampakan juga Kudrot yang ada di Mekah sana Haji Suatu hari Sahabat Nabi lihat Ada benda hitam Kayak perempuan Rambutnya terburai Hitam Terbang meninggalkan Madinah Sahabat tanya Apa itu ya Rasulullah Nabi katakan Itu wabah penyakit Yang telah meninggalkan Madinah Pergi ke Jopak Gak akan kembali lagi Sampai hari kiamat Jadi Allah ingin tambahkan Kudrotnya Dari usaha dakwah dibuat Hidayah mulai datang Maka keberkahan Penyakit Allah hilangkan Tanpa menghadirkan Dokter-dokter ahli Obat-obat yang hebat Dari berbagai dunia Di WHO gak ada Tapi kerja dakwah saja Wabah penyakit Dihilangkan oleh Oleh Allah Bersedia Tuhan Dihilangkan oleh Dimana wabah penyakit Banyak Masukin Baik Wabah penyakit sudah hilang Sekarang Allahu Akbar Allah berikan keberkahan Di kota Madinah Kata Abdul Abbas Awal-awal Islam Kami kerja sendiri Dan berat bagi orang Mau hajirin orang Mekah Untuk bertahan itu berat Mereka gak ngerti Bisa cuman dagang Kami harus kerja sendiri Kamu datang lagi Air-air pun kurang Sampai gak nanti Sampai satu minggu Pak Suatu saat Nabi masuk masjid Dan imam ini Biasa memang Paling akhir Sudah Imam datang Langsung naik ke mimbar Khutbah Berdiri Assalamualaikum Nanti Azal khutbah langsung Ketika Nabi masuk masjid Bawa gak enak Sahabat Nabi gak mandi Satu minggu Keringatan Kan bawa keksek Dan sebagainya Masjidnya pun kecil Maka Nabi kata Kan dia harus membar Wajibun ala Kulimu Talib Al-Ghuslum Al-Jum'at Diwajibkan kepada orang Balik Untuk mandi hari Jum'at Jadi mandi Jum'at itu Diwajibkan Di awal-awal Islam Sekarang berkembang Pak Da'wah Jalan Apa yang terjadi Allahu Akbar Diserang Tahun kedua Pertama Kedua Ketiga Berang Badar Perang Uhud Diserang terus Tahun kelima Puncaknya Penyerangan Sekian ribu Tentara koalisi Yang diprovokasi 20 tentara Yahudi Mengumpulkan orang Arab Semua Untuk menyerang Madinah Nabi kaget Enggak mengira Bahwa Orang-orang Bani Kuraiza Berkhianat Akhirnya Nabi Katakan Kata Salman Rasulullah Kalau begini Biasanya tempat kami Menghadapi musuh Dari daratnya Waktu pendek Gali parit Parit yang dalam Lebar Dalam Lebar dan panjang Dibuat Dengan cepat Dikasih selesai Tentara koalisi Ketiga datang Bingung Kok ada parit Orang Arab Gak mengenal Adanya perang parit Akhirnya berhenti dulu Pasang kemah Cari celah-celah Jangan pendek Harim S.W.T Ringkasnya Allah kirimkan Angin yang kuat Sehingga Tentara terbang semua Abu Sofair Adul Rahim Mari kita pergi Mari kita pergi Jadi berikan Usaha Hidayah Sebagaimana Mekah Allah jagakan Dengan Dari Abutan terbang Dengan burung Bebelum Oleh jagakan Kota Madinah Dengan apa Dengan air Angin yang bertiup Dengan kencang Hancur semua Jadi ketika Usaha Hidayah Diadakan Hidayah turut Allah akan Amankan Itu negeri Allah akan Amankan Baik Kata Nabi Seteram Sekarang Kita yang nyeram Udah bersabar Lima tahun Diserang terus Sekarang Kita nyeram Siapa yang Berserang Itu Badi Kureza Yang berkhianat Serang Laki-laki Tawan Diapain Bunuh Semua laki-lakinya Perempuannya Tawan Anak-anak Kecil juga Mereka Tawan Adakah lagi Penyerangan Benteng Yahudi Khaibar Tahun ke-7 Hijriah Juga Ditaklukkan Maka Apa yang terjadi Sejak saat itu Sahabat Nabi Sudah gak kerja lagi Yang ngurusin Kebun orang Yahudi Yang nyuci baju Pakaian orang-orang Hamba-hamba Saya Orang-orang Nasrani Dan air pun Mulai berlipah Ruah Datang di kota Madinah Puncaknya lagi Ketika perang tabu Mereka pergi Ternyata Korma yang tinggal Menjadi dua kali lipat Maka Nabi S.A.W. Berkhutbah Di atas mimbar Dan sahabat Nabi Sudah Yang gak kerja lagi Padahal pun gak berbau Walaupun gak mandi seminggu Dengan rata Dengan apa-apa Maka Nabi katakan Barang siapa yang berudu Saja-aja rukmat Sudah cukup Tapi barang siapa yang mandi Mandi lebih Abang Jadi maksudnya Keberkahan demi keberkahan Allah berikan Sebagaimana di kota Mekah Dan dari majlis Yang tesebarlah Hidayah Ke seluruh permukaan Dunia Nah apa hikmahnya Kenapa Nabi Disuruh hijrah Ke Madinah Allah mampu Untuk sebarkan Hidayah langsung Dari Mekah Tersebar seluruh dunia Tapi kalau sekiranya Tersebar langsung Dari Mekah Tanpa hijrah Ke Madinah Orang berpikir Itu kan Rasulullah Mulai dari Dari Mekah Dekat dengan Kaabah Makanya Hidayah turuh Kalau kita kan jauh dari Kaabah Gak bisa Maksudnya Tiga yang dijauhkan 400 km lebih Dari Kaabah Ke Madinah Allah ingin menjelaskan Kepada umat Walaupun kalian jauh dari Kaabah Kalau kamu buat Usaha Hidayah Hidayah pasti Allah turunkan Dan kemudian Kan datang Jadi jangan terpana Kepada Mekah Perkhidmat Walaupun kamu Pergi ke Indonesia Kemana saja Tempat yang gersang Kalau mulai usaha Hidayah Maka Allah akan sebarkan Sebagaimana di kota Madinah Bisa diperhatikan Di mana saja Kalau usaha Hidayah Kita hidupkan Tempat yang wabah Penyakit banyak Gersang Gak ada apa-apa Mulai Nata Allah berikan Keberkahan demi Keberkahan Temboro Saya terus pernah di Gontor Pegang kooperasi Beli kertas Setiap bulan ke Solo Modern madi Dari Gontor Gontorogo Solo Gak kenal itu Temboro Yang kenal cuma Pabrik Gula Gelodok Itu saja yang kenal Kira-kira orang Mungkin gak begitu Sejahtera Seperti sekarang Tapi dengan usaha Hidayah Mulai dihidupkan Dengan kesabaran Malum Kehuziaran Semua Akarkan derajat beliau Dan didukung oleh Ayah beliau Ramayahi Maka Masya Allah Hidayah mulai tersebar Dari sana Keberkahan pun Mulai datang Cuma kita jelaskan Jangan salah paham Kebanyakan Kawan-kawan dari Temboro Bilang Ini dakwah di Indonesia Maju karena dibidani oleh Temboro Bukan Temboro maju Karena adanya Usaha Hidayah Jangan dibalik Indonesia ini Maju dakwah Karena dibidani oleh Temboro Bukan Bukan dibidani oleh Megelang Tidak Bukan dibidani oleh Nizamuddin Oleh Rawin Bukan Itu tempat Mulia Karena ada kerja Bukan kerja mulia Karena ada tempat Bukan Bisa dimaham Maka Maka kita ingatkan Tiga yang perlu kita Faham Dalam kerja dakwah Pertama kerja Kerja dakwah Usaha Hidayah Yang kedua Tempat Mekah Masinah Yang ketiga Pribadi Itu pada Ambiya Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sampai Sampai kepada Sekarang Saya Ilya Saya Yusuf Dan Jadi tempat Hadirin penting Tapi tempat Dan tempat Tadi ada Sumber Hidayah Dan Keberkahan Tapi kapan Kalau ada Usaha kerja Yang penting kerja Kalau kerja Hidayah ada Hidayah datang Maka Keberkahan Akan Dada Sekarang Ketika di Mekah Usaha Hidayah Ditinggalkan Maka timbul Kesesatan 360 berhala Keberkahan Pun dicabut Di Allah Subhanallah Jadi mulianya Itu Mekah Karena apa Karena kerja Bukan kerja mulia Karena Mekah Bukan Ketika Mekah Tidak bisa buat kerja Tinggalkan itu Mekah Pergi ke Madinah Dimulai kerja Jadi jangan Mengaksakan diri Anda tinggal di Mekah Di Madinah Maaf Di Temboro Di Magelang Di mana lagi Pusat-pusat Hidayah sekarang Di Thailand Di mana saja Di Nizamuddin Di Rewin Di Kakeril Jangan Paksakan tinggal Di tempat tadi Kalau yang penting Kamu buat kerja Atau enggak Makanya Di tempat Akan dimulakan Kalau ada Nizamuddin Apa itu Nizamuddin Tadi hebat Tutah Menakutkan Orang tinggal Di sana Bahkan banyak Yang bunuh diri Di sana Tapi ketika Seilas mulai kerja Di tempat yang Gersang Yang sepi tadi Menakutkan Sekarang berbondok-bondok Orang dari seluruh dunia Datang Keberkahan Rewin Tempat pemuangan Sampah Pemuangan Jin Kalau bahasa orang Sekarang Syekh Abdul 5 orang Ditaskir oleh Maul Yusuf Siap tinggal Mulai buat Usahidah Sekarang Rewin Terkenal Seluruh dunia Begitu Kakeril Ini kepenjurup Dimulai Oleh orang tua Kita Rahmatullah Bersama dengan Dokter Nur Yang mengulai Pak Cacep datang Kemudian berlain ke Mekah Pak Zulfakar Korban terus Tadinya tempat yang kumu Saya sendiri pertama kali Menginjakan kaki saya Di kepenjurupan Tahun 88 Pulang dari Pesir Januari 88 Masih tempat yang kumu Apanya pendagang-pendagang Maaf Berokeng Tanah Abang Yang dari Sumatera Bermalam disini Bawa dagangan mereka Nanti pagi hari Bawa pedagang Kumu Boleh ada Pemerintah Pembalas Mengurus ini Masjid Dan kebetulan Pengurusnya Tentara lagi Orang ketakutan Mualan Lufri Rahman Etikab di Kuru Kursana Tanya Kepada Ustaz Al-Mahri Orang tua kita Mana masjid yang lain lagi Itu kebetulan Ujangan Pengurusnya Tentara Dulu tentara Menakutkan Kata Mualan Lufri Rahman Jangan dari Bangladesh Kunjungi Bicara-bicara Ternyata Hidayah masuk ke hati Pazul Pakar Mari kemestan saya Jangan pun Iviqa Senang Pazul Pakar Kata Tahajud Belum Jadikan Ini masjid Merkas Ini pahala kita semua Berikan kepada Al-Mahri Pazul Pakar Jangan lupakan Ini adalah hasil Daripada Pengorbanan beliau Semangat Baju tentara Jauhlah Biasanya Lepas baju Jauhlah Kena beliau tahu Waktu itu Kalau jauhlah Dengan pakai baju Kena diusir orang Dimana orang Tapi dengan baju tentara Sekali Pak Minugin Sedang keluar Ditangkap polisi Baju pakar Ambil mobil Jik beliau Pakai tentara Ambil pistol Hei Polisi Lepas kataan Telefon yang Anak buat Memotar itu Polisi sampai Kencing Dulu tentara Bukan main Nggak apa-apa Gunakan ketentara Jauhlah dengan Baju tentara Al-Gunakan Pak Azul Pakai asbab ini Dan beliau Tegar Pedagang-pedagang Yang Ditendang Sama beliau Jangan ngotor Masih beliau Mulai Berbondong-bondong Degedekan Sampai kita Seluruh Indonesia Sekarang datang Ke tempat Kebenjuruk Di tempat Yang kumuh Ternyata Tempat Sekarang Jadi mulianya Ini kebenjur Karena apa Karena kerja Kalau kerja Ada Maka dimuliakan Tapi kalau kerja Nggak ada Pribadi Para ambiya Buat ini kerja Maka kerja Berpindah-pindah Mekah Enggak susah Pindah ke Madinah Tapi jangan Dibahasakan Saya katakan Rasulullah Meninggalkan Mekah Rasulullah Hijrah Untuk menjaga Kerja Zaman Di Madinah Bagus sekali Keberkahan datang Tapi sahabat Diberangkatkan Meninggalkan Kota Madinah Bahkan kebanyakannya Sahabat nabi Nggak meninggal Di Madinah Meninggalnya Di luar kota Bahkan nabi Ingin setiap orang Madinah Supaya meninggal Jangan di Madinah Orang Wahajirin Oke Meninggal di Madinah Kerana mereka Sudah hijrah Di luar negeri Rasulullah Dari Mekah Meninggal di Madinah Waktu itu Mekah lain sendiri Pemberitahannya Madinah lain Abu Bakar Omar Usman Di Madinah Meninggal Seina Ali Meninggalnya Di Kupah sana Orang Wahajirin Oke Meninggal di Madinah Tapi orang Madinah Nabi Nggak senang Kalau meninggal di Madinah Dalam kitab Mishraatul Masawabi Nabi Kuburkan Meninggal di Madinah Setelah pemakaman Nabi agak sedih Nabi katakan Alangkah baiknya Kalau dia mati Jangan di kampungnya Jangan di Madinah Sahabat tanya Lima ya Rasul Kenapa ya Rasulullah Nabi katakan Orang itu Kalau mati Jauh dari kampung dia Allah akan lebarkan Sorga Sejauh dia pergi Mahal lupa Kalau lupi itu Meninggal di Banjarmasin Mahal lupa Saya minta Kalau tengah berita Inalimah Selama meninggal di dunia Ustaz Lutfi Yusuf Di Banjarmasin Pak Mustafa Nggak usah Banjar Nggak perlu ke Banjarmasin Memalukan saya Kalau ada Orang Jakarta Meninggal di Jakarta Mahlu Saya meninggal di luar negeri Tinggalkan Madinah Bahkan kebanyakannya Meninggal di luar Kota Madinah Walaupun Madinah sudah berkah Baik Berjalan Di zaman Sayyidina Ali Madinah mulai kacau Sejak zaman Usman Terjadi pembunuhan Belanjut Sayyidina Ali Semakin kacau lagi Maka Sayyidina Ali Berfikir Sekarang Madinah Sudah Nggak Sudah Nggak bisa lagi Dijadikan mereka Setup da'wah Nggak kondusif Terjadi perkah Macam-macam Maka beliau hijrah Kemana Ke Kufa Jangan dikatakan Ali meninggal di Madinah Dia benci Rasulullah Benci keluarga Rasul Benci ulama Adakah bahasa gitu Pak Nggak ada Kenapa Sayyidina Ali Pindah ke Kufa Supaya ini kerja Bisa diselamatkan Agama bisa disebarkan Jadi beliau pergi ke Kufa Jadi kepergian Sayyidina Ali Kufa sana adalah Untuk menyelamatkan Kerja Mu'awiyah sekarang Nggak bisa Mu'awiyah bergerudukan Di Kufa Maka pindah ke Demaskus Pindah ke Demaskus Berpindah-pindah Akhirnya sampai sekarang Di tiga tempat Nizamuddin Raywin dan Kakil Maka kita berangkat sekarang Kenapa dimuliakan Tiga tempat ini Pak Karena ada kerja Kerja da'wah Tapi Maulana Umar Palampuni jelaskan Tiga tempat ini Harus dipaham nih Pak Nizamuddin Raywin Kakil Ini adalah Markas da'wah Sementara Da'wah Markas da'wah Sementara Nanti Markas kembali Ke Madinan Sebentar lagi Imam Mahdi akan datang InsyaAllah Dan ciri orang itu Imam Mahdi Pak Dia tahu gak Imam Mahdi Imam Mahdi itu Dia akan Dilantik jadi Imam Mahdi Tahu gak dia Imam Mahdi Gak tahu Pak Maka kalau orang Tanya orang berkata Eh Saya mimpi Setiap malam Ketemu Rasulullah Nabi katakan Saya ini Imam Mahdi Berarti Dusta Pak Imam Mahdi itu gak tahu Dia akan jadi Mahdi Gak tahu Pada ambiatnya Kebanyakannya gak tahu Mereka Tapi bakal jadi Nabi Maka ketika Dilantik di Mekah Lari ke Madinah Dilantik di Madinah Lari ke Mekah Sampai ini orang paksa Dilantik ke Imam Mahdi Di Mekah sana Ayahnya pusatnya ke Madinah Nabi Isa akan datang Di Demaskul Pergi menjemput Nabi Isa A.S. Turun di Menara Putih Dijemput waktu asar tiba Asar dikepandangkan Kamat Kata Imam Mahdi Wa Isya kamu jadi imam Nabi Isa katakan tidak Kamu yang jadi imam Pembina Ni'umat Saya di belakang kamu Nabi Isa pun ikut Ayahnya dijirah ke Madinah juga Mengenalah Markas Da'wah Dan karena beliau menjadi umat Nabi Muhammad Kawin beliau Karena ciri umat Nabi Muhammad adalah Kawin Andai kawin sunat Nabi Isa belum kawin Kawin di Madinah Dan meninggal di Madinah Nanti beliau akan dimakamkan Di samping Nabi Muhammad S.A.W Ada empat kuburan Tiga sudah ada Satu kosong Untuk Nabi Isa A.S. Jadi ini tiga tempat Markas Nizamuddin Kakrel Dan Rewin Markas sementara Orang Arab belum Sibuk lagi Nanti akan kebalik Makan salam itu Rewin sampai mati Harga mati Rewin Nggak bisa Pak Nizamuddin sampai mati Jepertangkan Wih Sekarang-kurang lebih hebat Daripada Rasulullah Mungkin yang mengucapkan Kata-kata ini Jarang pergi ke Raubah Pak Atau pergi ke Raubah Cuman nggak kebaca Di gerbang Raubah itu Di Masjid Nabawi Antara Mimbat dengan Masjid Rasul Antara Rumah Rasul Itu ada tulisan Hadis Nabi tadi Innal iman Layak ruju Atau layak rizu Innal Madinah Di kamar Terus Hayat Juhriah Ini iman akan kembali Ke Madinah Sebagaimana kembali Ular ke sarangnya Ular ke Bukharaan bergit Akan kembali Ke sarangnya Begitu iman Akan nyubah Sudunia Nanti akan kembali Lagi ke Kota Madinah Nanti Nizamuddin akan Ditinggalkan Rewin pun akan Ditinggalkan Kakrel akan Ditinggalkan Akan kembali Kemana kita Kapan Belum sekarang Belum Nanti Suatu yang akan datang Maka hadis Maksuddin Tempat berpindah-pindah Pribadi Berganti-ganti Nabi Ada Sampai Nabi Muhammad Dan hadis Tempat dimulakan Kerja Pribadi dimulakan Kenapa Kerja juga Kenapa Langsung dimulakan Dulu beliau Beribadah di Mekah Orang Mekah Yang menghormati beliau Tapi setelah Kami angkatkan Derajat kamu Sebutan kamu Diangkatkan Jadi ini Kerja dawah Mengangkatkan Derajat seseorang Jangankan Nabi Muhammad Kita-kita ini saja Kadang-kadang Pereman Peminum Pemabok Tapi setelah Kerja dawah Jadi amir Kadang-kadang Yang di amir Santri Di tempat kami Ada pereman Awal-awal Dawa Kita di Banjar Masin Saya taskil Ada pereman Supanya malak Malak Bawa belati Terus Bisa Dari martaburan Suatu saat Saya taskil Pergi ke Amuntai Tempat Mualim Sobran Doktor Hadis Tempat Ini Pesantrenya Idham Khalid Dia datang Dia sudah 40 hari Pulang dari Lampung Santri-santri Kumpul Sebelah Paderman Ajarin Ada Tidur Santri Jangan Tanya Ustaz Dari mana Santri Ustaz Dari mana Bukan Ustaz Preman Preman Bisa ngajarin Santri Dianggarkan Derajatnya Kapol Bisa Mengamini Kapol Dalam Kerja Tau Jadi Allah Mulia Itu Pribadi Ini Kerja Bukan Kerja Pribadi Kerja Mulia Kerja Kerja Pribadi Kita Rasulullah Dimulihakan Kerja Kerja Agama Maaf Tata Mengerti Rasulullah Bukan Berarti Islam Mulia Kerja Rasulullah Bukan Mereka